Intro What do you want? I want bread Ah, hold on It's with strawberry jam Do you like fruit, Maji? I like every single fruit Except avocado Why don't you like avocado? Halo guys, gue Tiri Rai Tangan Belang Buat yang sering lihat video gue Khususnya vlog gue bareng keluarga Pasti tahu kalau anak-anak gue ngomongnya English atau Bahasa Inggris Banyak juga yang nanya Itu anak-anak lo bisa Bahasa Indonesia enggak bang? Sampai yang nanyain gimana caranya Ngajarin anak Bahasa Inggris Di keluarga kami, gue dan istri gue Memang membiasakan berkomunikasi Dengan dua bahasa Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia What kind of breakfast do you prefer? Do you like to eat rice or bread? Rice Rice with... But I don't like rice I like spaghetti And no onion rings Onion rings? I like spaghetti You like spaghetti? Ya Kalau soal anak-anak Memang semua hal yang mereka dengar Tonton dan baca memang berbahasa Inggris Mungkin itu sebabnya mereka lancar berbahasa Inggris Lebih lancar dari gue malah Gue sendiri termasuk yang biasa-biasa aja soal bahasa Inggris Cuma memang karena beberapa kali pernah kerja di kantor multinasional Jadi ya bisa lah dikit-dikit Baik lagi ke soal anak-anak Karena mereka lebih seringnya berbahasa Inggris Namun secara kosa kata juga belum banyak pocapnya Jadi kadang-kadang suka nanya ke gue atau istri Arti dari suatu kata Kalau kata atau kalimat yang standar sih bisa dengan mudah gue jawab Nah kadang-kadang ada kata atau kalimat baru yang gue juga gak tau Nah makanya gue sekarang mau coba review satu aplikasi yang membantu gue banget nih Dalam menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan sebaliknya Namanya You Dictionary Kalian udah bisa download aplikasinya di Playstore atau Appstore Gratis kok Tenang aja Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi Setelah download Jangan lupa juga download offline Dictionary-nya Supaya You Dictionary ini tetap bisa digunakan pada saat offline Kalau kalian buka aplikasinya tampilannya lumayan straightforward Di bagian atas ada tampilan bahasa yang ingin kalian terjemahkan Tentu aja gue pakainya English ke Indonesia dan sebaliknya Tapi kalau kalian mau bahasa lain juga bisa loh English ke Perancis misalnya Atau English ke Arab misalnya Tinggal download aja Dictionary-nya Selanjutnya di bawahnya ada kolom dimana kalian bisa memasukkan kata Frase atau bahkan kalimat untuk langsung di translate Nah ini yang menarik nih Selain ditulis Kalian juga bisa menggunakan kamera dari smartphone kalian Untuk meng-highlight kata atau kalimat yang ingin terjemahkan Canggih banget kan? What do you think it is? Clumsy Clumsy? Okay let's check Ibu gak tau soalnya Let's check okay What do you think it is? Embarrassed Embarrassed? Okay let's try it out okay Oh yeah It's like a fool In this sentence It's like he feel like a fool Buat gue ini berfungsi banget loh Pada saat gue bacain buku buat anak-anak gue Tapi ada kata yang asing buat gue dan juga buat mereka Tinggal tap icon kamera Lalu arahkan ke kata atau kalimat tersebut Nah jadi tau deh artinya Oh iya Pake suara juga bisa loh Dengan menggunakan microphone dari smartphone Untuk mencari suatu arti kata atau kalimat Speak What? Supposedly Dan satu lagi fitur yang memudahkan hidup yaitu Copy to Translate Ini asik banget Misalnya kalian lagi whatsappan sama seseorang yang pake bahasa asing Dan kalian gak tau arti dari suatu kata Tinggal highlight dan copy aja kata atau kalimat tersebut Nanti akan keluar pop up dari aplikasi Udictionary Yang menerjemahkan kata atau kalimat tersebut Atau misalnya kalian lagi baca artikel berbahasa asing di suatu website misalnya Nah itu bisa juga menggunakan fitur copy to translate Untuk menerjemahkan artikel tersebut Mudah kan Selain itu di aplikasi Udictionary ini ternyata bukan cuma berfungsi sebagai kamus doang Tapi banyak banget konten-konten baik itu berupa artikel ataupun game Yang bisa menambah kosa kata bahasa inggris kalian Pokoknya mantep banget dah aplikasi ini Dan yang terakhir Nah ini yang gue suka juga nih Dari aplikasi Udictionary ini adalah Ada yang namanya word lock screen yang bisa menampilkan kata dalam bahasa inggris di lock screen smartphone kalian Dan kategori katanya pun bisa dipilih mulai dari easy vocabulary, middle, hard, sampai tovel core english Jadi setiap kalian lihat lock screen smartphone kalian Kalian bisa belajar satu kata baru lagi Dan menurut gue tampilan lock screen gue jadi lebih cakep sih sekarang Plus bisa sambil belajar bahasa juga Mantap Kesimpulan buat kalian yang perlu aplikasi kamus yang lengkap Gue sangat merekomendasikan Udictionary ini Fiturnya lengkap Dipakainya juga gampang Silahkan download linknya ada di kolom deskripsi Bayar gak bang? Oh tenang saja Ini gratis Tis-tis-tis Jadi silahkan download sekarang Segitu aja video kali ini Seperti biasa Klik like kalau kalian suka video ini Jangan lupa subscribe, komen, dan share Follow semua sosial media tanganblang Cek blog gue di tanganblang.com Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini Thanks for watching I'll see you next time